Intro Halo teman-teman, story Nema Mental sehat Seperti biasa, buat yang baru gabung disini selamat Karena kalian hidup Kali ini, Nema mau nyerita in film Request on Balsamers Yang berjudul High and Low The Wars X-Cross Yang rilis tahun 2022 lalu nih men Tapi sebelum itu Buat yang udah langganan jadi Balsamers story Nema Thank you lho men, udah ngerelai jatah parkir kalian Dan buat Balsamers yang requestannya belum diturutin Sengsaper ya men Oke, langsung aja lah ya Tarik nafas dalam-dalam dan Bumper dulu Dongeng diawali dengan acara bergedebukan oleh SMA Senomon Yang sedang melakukan penyerangan ke SMA Kiril Untuk dijadikan sekutu mereka SMA Senomon sendiri dipimpin oleh sosok yang cukup kuat Sekaligus anak sultan bernama Kuhe Amagai Dengan didampingi dua tangan kanan yang juga strongman Tangan kanan yang pertama adalah Ryo Suzaki Sedangkan yang kedua Saboten Ditambah lagi SMA Senomon juga membentuk aliansi dengan sekolah lain Seperti SMA Kamasaka Dengan dua butir petinggi terkuat mereka Yaitu Gandhi dan Reiji Sedangkan SMA Ebarat sendiri Juga mempunyai orang-orang terkuatnya Ada Soji sebagai sang nomor satu Lalu disusul dengan Raizin dan Fujin Yang terkenal dengan gaya bertarungnya sebagai duo kampret barbar Alah-alah anak STM plus 26 dong Oke, geser ke Fujio Sang pemimpin SMA Oya Yang saat ini sedang menuju ke SMA Suzuran sendirian, men Dia penasaran sama sosok Lau Yang terkenal sangat kuat di kota itu Si Fujio langsung ngelunjak nih Dia nanya tentang keberadaan Lau Ke salah satu murid acak yang ada di sana Yang ternyata Murid itu adalah salah satu anggota fraksi Lau Yang bernama Mercy Tapi gara-gara si kampret Fujio ini sesumber Alah hasil Pergerudukan pun tak terhindari Nah, ngeliat Fujio yang bisa ngimbangi meskipun harus ngelawan Bejibun murid Tiba-tiba sosok bernama Binzu muncul tuh dari atas Hingga duel satu versus satu pun dipertontonken Eh, pas di tengah duel mereka Eko salah satu pentinggi susuran yang bernama Magoroku Tiba-tiba menampakkan diri dan berniat ngasih Fujio pelajaran Tapi langsung dicegah tuh sama si Mercy Mercy akhirnya ngasih tau Fujio Karena Lau merupakan seorang bintang di susuran Para begundal dari sekolah lain pun Jadi banyak yang ngantri buat bisa ketemu Lau Dan karena adanya antrian Mercy nyuruh Fujio buat ngambil nomor antrian dulu Kalau pengen ketemu Lau Ngedenger itu Fujio bingung dong Gimana cara dapet nomor antriannya Sampai tiba-tiba Dan ternyata Tendangan itu merupakan sebuah tes dan nomor antrian untuk Fujio Dan dengan itu Mereka pun ngelepasin Fujio gitu aja Namun Di tengah-tengah perjalanan balik Laku Fujio gak sengaja papasan tuh sama Lau Dan karena instingnya menyadari bahwa itu adalah Lau Fujio langsung memandangnya dengan tatapan genit Dan langsung manggil dia, men Lau Abis terusir dari susuran Fujio lanjut ke SMA Hosen nih ceritanya Disana Dia langsung dikerumuni para petarung Hosen Yang diantaranya ada Eimei Shida Ken Soji Dan yang terakhir ada Yu Ken Terus Salah satu anak buah mereka yang bernama Sabakan Dan ngasih tau Kalau Fujio baru aja berkunjung ke SMA Susuran Buat ketemu Lau Tanpa menunda waktu Sabakan langsung ngasih informasi tentang fraksi Lau tuh ke Fujio Di posisi pertama ada si masker yang bernama Kamui Di posisi kedua ada Kansuke Yang ketiga ada Mercy Yang keempat ada Binzu Nah Yang kelima ada Maguruku Sedangkan yang terakhir adalah sang makhluk terkuat di susuran yang bernama Misaki Mario sendiri Atau yang biasa dipanggil Lau Nah Abis ngedenger semua penjelasan itu Fujio tiba-tiba keinget dan nanyain keberadaan pemimpin mereka yang bernama Satchio Soalnya gak keliatan batang hitungnya Dikasih tau deh tuh sama Sabakan Kalau Satchio lagi nemenin ibunya yang sakit Buat berobat ke luar negeri Keesokan harinya Di SMA Oya Fujio ngasih tau anak buahnya Kalau dia kemarin abis tandang ke susuran Karena pengen banget ketemu Lau Tentu aja Jamo pun langsung kaget dengan kenekatan Fujio yang sangatlah berbahaya Di tempat lain Sukasa lagi sibuk ngegibeng anak-anak sekolah lain yang pengen naklukin SMA Oya Dan di saat itu pula Dia sempet ngeliat anak SMA Senomon yang sedang memata-matai dia men Gak lama Todoroki yang baru aja dateng langsung dilaporin Sukasa Soal anak Senomon yang memata-matai mereka Eh Bukannya mikirin solusi Si kampret Todoroki ini malah pamit pulang Mau mancing katanya Mancing perkara deh kayaknya Di waktu yang bersamaan Tiga aliansi SMA Senomon lagi meeting kecil-kecilan di wargop Untuk membahas soal rencana penyerangan ke SMA Oya nih ceritanya Tanpa ngebuang waktu Kuhei langsung ngebagiin duit ke mereka Dengan tujuan agar mereka segera merekrut sekolah lain Menjadi sekutu mereka Karena sejatinya Kuhei pengen aliansinya menjadi sangat kuat Hingga gak ada celah untuk kalah dari SMA Oya Sedangkan di SMA Oya sendiri Fujio dapat surat dari Sachio yang intinya Selama dia di luar negeri Dia minta Fujio untuk membantu Hosen jika terjadi sesuatu masalah Selain itu Sachio juga ngewanti-wanti dalam suratnya Agar Fujio gak mencari tahu soal lau Karena menurutnya Lau adalah orang yang sangat berbahaya Dan karena hal itulah Fujio malah semakin termotivasi menuju puncak Yaitu dengan mengalahkan semua SMA kuat Di dunia pergedebukan Di sisi lain Sukasa sama Todoroki lagi jalan-jalan santu ini ceritanya Cuman Kali ini Todoroki ngajak Yuken Yang ternyata udah temenan gara-gara ketemu pas lagi mancing Kesempatan itu pun Dimanfaatin Sukasa buat nanya informasi tentang lau ke Yuken Namun siapa sangka Yuken malah ngebawa mereka ke rumah Mercy Untuk menanyakan secara langsung Soalnya Mercy lah yang tahu banyak soal lau Awalnya sih Mercy gak mau nemuin Sukasa Karena dia ngerasa gak kenal sama dia Tapi Setelah Sukasa ngasih tahu Kalau dia adalah sahabat Fujio yang datang ke susuran kemarin Mercy pun mendadak mau ngebantu dia Nah Sesaat sebelum Mercy nyeritain tentang lau Sukasa sempat bilang Kalau dia udah tahu Kalau Kamui sedang mengintai SMAO ya Alhasil Mercy pun mengakui kehebatan Sukasa Dan Mau gak mau Dia terpaksa harus ngejelasin tentang lau Dengan sebenar-benarnya Mentori pun bersinar Secara hati Nema Asik Fujio, Sukasa, dan Jamuo pun Berencana pergi ke alamat rumah lau Namun siapa sangka Saat itu Sidaken ngeliat mereka Tapi sayangnya Dia kehilangan jejak mereka Gara-gara nerima telpon dari Saboten Sahabat lamanya dari SMA Senomon Yang mengajak dia ketemuan Akhirnya Fujio dan kedua sahabat Sepertonjokannya pun Sampai di rumah lau Yang ternyata sebuah panti asuhan Saat itu Fujio bener-bener gak nyangka Kalau ternyata Lau itu baik banget Dimana Dia rela bermain Dan mengasuh bojel-bojel panti itu Melihat itu Sukasa pun menceritakan ke Fujio Kalau sebenarnya Lau adalah anak yang udah dibuang Orang tuanya Di panti asuhan Namun suatu hari Lau menyadari Kalau dia memiliki kekuatan fisik Yang sangat kuat Dan berbeda dengan teman-temannya Hingga suatu ketika Tiba-tiba Salah satu anak disana Dianiaya oleh ayahnya sendiri Tentu aja Lau yang mengetahui itu pun Seketika naik pitam Dan langsung mendatangi Snake Ruby Untuk ngasih pelajaran Ke ayah temannya itu Ngedengar itu Fujio yang terkagum-kagum Langsung menghampiri lau men Jamu Amasukasa Jelas panik dong Tapi ternyata Keesokan harinya Sidaken akhirnya menemui Saboten Di WarCop yang jadi Base Game 3 Aliansi Dengan tujuan Saboten mau nawarin Sidaken Dan SMA Hosen Agar ikut beraliansi Buat nyerang SMA Oya Bahkan Kohei juga rela Membayar berapapun Yang diinginkan oleh Hosen Asalkan Mau beraliansi Dengannya Namun dengan Penuh keyakinan Sidaken langsung nolak Bahkan sebelum cabut Dia ngasih peringatan Tuh ke mereka Sedangkan di SMA Oya Mendadak heboh Begitu Fujio ngasih tau Temen-temennya Kalau dia sekarang Udah temenan Amalau Ngakak deh tuh mereka Karena gak percaya aja Hal mustahil kayak gitu Bisa kejadian Tapi Setelah Sukasa ikut Membenarkan pernyataan Fujio Mereka semua pun Langsung Kincep men Kemudian Flashback deh Dimana Ayah Ryo Ternyata bekerja Sebagai supir Kohei Dan karena itulah Ryo pun terpaksa Harus tunduk Dan pindah ke SMA Senomon Sebab Kohei adalah bos ayahnya Setelah pindah ke Senomon Kohei pun menugaskan Ryo Untuk membantai SMA Senomon Agar Kohei bisa jadi Penguasa disana Kembali ke masa kini Di SMA Hosen Yuken lagi latihan Baku hantam Amacalan penerus Pemimpin Hosen Ceritanya Sampai gak lama Sabah kan ngasih tau Kalau si Daken Nelpon mulu Sedari tadi Tapi Dicuahikin tuh Amah Yuken Karena dia mau fokus latihan Dan masih belum mau diganggu Sedangkan di sisi lain Si Daken yang Dari tadi Gak bisa nelpon Yuken Tiba-tiba Dikepung sama Saboten Dan anak buahnya Men Hingga akhirnya Di waktu yang bersamaan Sukasa dapet kabar Kalau SMA Senomon SMA Kamasaka Dan SMA Ebara Kini sedang mengincar SMA Oya Maka dari itu Sukasa nyuruh Fujio Buat ngasih keputusan terbaik Dan tepat untuk menghadapi mereka Karena menurutnya Gak semua masalah itu Bisa diselesain dengan gelut Hingga sebuah beban pun Mulai memenuhi pundak Fujio Men Waktu pun berlalu Sambil ngebut Di SMA Hosen Yuken lagi nyari tahu Kabar si Daken Yang tiba-tiba ngilang Ke anak buahnya Namun sayangnya Mereka semua Gak ada yang tahu men Sedangkan di tempat lain Pasukan tiga aliansi Mulai bergerak Untuk melakukan penyerangan Ke SMA Oya Bahkan Saking banyaknya mereka Situasi di jalanan pun Jadi terlihat mencekam Men Dan begitu Sampai di SMA Oya Mereka langsung berpencar Untuk menghajar Setiap fraksi terkuat Dari SMA Oya Namun Sebelum tawuran Antara STM Berlangsung Sukasa sempat Nyuruh Jamuo kabur Buat nyusun rencana selanjutnya Lalu kemudian Pergelutan pun Dimulai Singkat cerita Fujio Bayewan Dan dalam pertarungan itu Terlihat kalau kekuatan mereka Cukup imbang Karena Reiji sama Fujio Saling membalas pukulan Sambil lempar pantun Cakep Begitu juga dengan Sukasa Setelah membabat Habis musuhnya Kini dia harus kewalahan Untuk menghadapi Ryu Hingga akhirnya Sukasa pun kalah Dan langsung mereka sandra Untuk dijadikan Sebagai umpan Namun Berbeda dengan Fujio Yang berhasil Mengalahkan Reiji Meskipun Reiji Menggunakan cara licik Dengan memakai senjata Men Tapi sayangnya Pertarungan itu Harus dimenangkan oleh Tiga aliansi Karena Emang menang jumlah Nah Setelah pertarungan kelar Fujio yang balik ke SMA Oya Seketika terkejut Karena Lihat temen-temennya Juga sudah dalam Keadaan bonyok Bahkan Dia bener-bener naik pitam Begitu tahu Kalau Sukasa menghilang Men Saat itu Dia mengucapkan Permintaan maafnya Ke yang lain Terus Minta waktu bentar Buat mikirin Langkah selanjutnya Tapi Anak buahnya Malah ngamuk Karena Nganggu Fujio Mengalah Dan gak mau Balas dendam Atas kekalahan Temen-temen mereka Men Sedangkan Di markas Ketika Rio Dia sebagai temen Dilema Dilema men Ditambah Ditambah lagi Kini pasukannya tinggal dikit Karena banyak yang masih dirawat Di waktu yang sama Todoroki Nyatronin SMA Ebaran Dan langsung Nantang Fujin Amaraijin Buat duel Karena mereka selalu Mengincarnya Tapi sebelum duel Todoroki Bikin perjanjian Harus menempati janjinya Untuk keluar Dari aliansi Hingga Beberapa saat kemudian Fujio Akhirnya kembali Ke SMAO Dan disusul Amar Todoroki Todoroki Yang masih bonyok Abis gelut Amar SMA Ebaran Ngasih tau Tuh ke temen-temennya Kalau SMA Ebaran Udah keluar Dari aliansi Dan gak bakal Ngebantu Nyerang mereka lagi Ditambah lagi Saat itu Yasushi Dapet telepon Dari Kiyoshi Yang ngasih kabar Kalau kondisinya Udah membaik Namun Pilunya Kiyoshi Ngasih kabar tambahan Kalau si Daken Juga dirawat disana Dan Masih belum sadar Sampai sekarang Eh lah Kok gak lama Fujio ditelpon Amakohi nih men Dia nantang Fujio Datang ke SMAC Nomen besok Buat tawuran Karena sukasa Udah diasandra Ngedenger itu Yasushi yang terlanjur Emosi pun bergegas Untuk balas dendam Saat itu juga Tapi Todoroki Langsung ngehentiin Karena saat ini Mereka sedang Kekurangan pasukan Kalau mereka masih ngeyel Berarti Mereka goblok Seharusnya Prioritas mereka adalah Menyelamatkan sukasa Bukan memenangkan Pertarungan Namun Siapa sangka Sang pemimpin kampret pun Menunjukkan Wibawanya Di hadapan Todoroki Oke Pagi pun datang Diiringi suara jago Saat ini SMA Oya Dan SMA Hosen Udah ngumpul Untuk tandang Ke SMA CENOMON Dan Faktanya Aliansi mereka Dibentuk adalah Untuk menyelamatkan Dan balas dendam Pagi temen mereka Masing-masing Singkat Corita Aliansi Fujio pun Sampai di Markas Senomon Dan Tanpa Basa-basi Dengan Komando Fujio Yang berkumandang Parti pun Resmi Dikelar Namun Di tengah-tengah Pertarungan Kohei Tiba-tiba Ngumumin Lewat speaker Kalau Sukasa Sedang berada Di lapangan Olahraga SMA CENOMON Dan tentu aja Fujio And the gang Pun Langsung Bergegas Ke tempat itu Oke Dua kampret Udah nyampe Lapangan Ceritanya Namun Sayangnya Sebelum Masuk kesana Kohei dan pasukannya Udah Nyegat mereka Duluan Nah Karena gak sabar Mau nyelamatin Sukasa Komplotan Fujio pun Udah siap Untuk maju Sampai Tiba-tiba Dan begitu Ngeliat Fragsi Lao dan Pegudang Susuran Ikut Campur Sebutan Langsung Nggak Terima Tuh Men Namun Siapa Sangka Lao Ngejawab Kalau Fraksinya Bakal Terlibat Dalam Pertempuran Itu Karena Lao Menganggap Fujio Adalah Temannya Hingga Kemudian Halo Epic Pun Dipertontonken Begitu Kelar Numbangin Semua Kroco Di Sekitarnya Lao Segera Nyuruh Fujio Todoroki Amah Yuken Pergi Kelapangan Buat Nyelamatin Sukasa Tapi Ternyata Disana Masih banyak Antek-antek Kohei Dan Pertempuran Lanjutan Pun Tak Terhindari Sampai Kemudian Karena Ngeliat Semua Pasukannya Kualahan Si Kamret Kohei Tiba-tiba Ngelepasin Tali Sukasa Men Dan Sesaat Ketika Fujio Mau ngasih Kohei Pelajaran Langsung Ditahan Sukasa Karena Dia Pengen Balas Dendam Dengan Tangannya Sendiri Ngedengar Itu Fujio Pun Memutuskan Untuk Berduel Dengan Ryu Sedangkan Yuken Memutuskan Untuk Ngebikin Saboten Jadi Pergedel Demi Ngebalesin Dendam Sidaken Balik Kepertarungan Fujio Amario Yang Masih Terlihat Imbang Karena Mereka Berdua Sama-sama Kuat Sedangkan Todoroki Yang Awalnya Sedikit Kualahan Ngadepin Anak Buah Saboten Kini Berhasil Bangkit Dan Mulai Menunjukkan Kekuatan Aslinya Men Oke Akhirnya Semua Antek-antek Kohei Kohei Udah Disapu Bersih Cuman Tersisa Ryo Amak Kohei Doang Yang Saat Ini Udah Dikepung Amalian Si Fujio Namun Siapa Sangka Demi Ngelindungi Kohei Ryo Nggak Genter Sedikit Pun Dikepung Kayak Gitu Men Ngeliat Tekad Ryo Yang Sangat Kuat Fujio Pun Nantang Duel Untuk Menyelesaikan Masalah Ini Secara Jantan Nah Pas Udah Di Tengah-Tengah Pertarungan Kohei yang Ngerasa Takjub Sama Perjuangan Ryo Buat Ngelindungi Dia Mendedak Keinget Masa Bocilnya Dimana Dulu Dia Selalu Ngelindungi Ryo Takkala Ryo Dibuli Amana Lain Dan Mungkin Karena Itulah Ryo Pengen Balas Budi Karena Saat Kecil Kohei Nganggep Ryo Sebagai Temen Men Dan Siapa Sangka Ternyata Ryo Berhasil Mendatkan Pukulan Telak Ke Fujio Dan Bikin Dia Tumbang Men Ngeliat Itu Kohei Seketika Girang Dong Karena Berpikir Kalau Dia Udah Menang Oh Tidak Semudah Itu Ferguso Karena Fujio Masih Bisa Bangkit Lagi Dan Kembali Melakukan Adegan Saling Tumbuk Hingga Sang Pemenang Pun Akhirnya Didapatkan Namun Karena Kohei Tiba Tiba Mengeluarkan Pisaunya Dan Berniat Ngehabisin Fujio Men Tapi Untungnya Ryo Berhasil Ngehentiin Bahkan Mencoba Untuk Menyadarkan Kohei Dia Juga Ngingetin Kohei Perihal Janji Masa Kecil Mereka Yaitu Untuk Menggapai Puncak Bersama Sama Namun Kemudian Ryo Meminta Maaf Ke Kohei Karena Ngerasa Gagal Ngewujudin Impian Mereka Sebab Mereka Udah Kalah Dari SMA Oya Dan Menganggap Kalau Mereka Bakal Dijadikan Anak Buah Oleh SMA Oya Eh Lah kok Sang Ketua Kampret Mendedak Ngeluarin Sabdanya Men Ngedenger Petuah Persahabatan Dari Fujio Kohei Pun Tersadar Kalau Dia Udah Salah Memperlakukan Ryo Sebagai Anak Buah Bukan Sebagai Temen Dan Karena Akhirnya Sadar Akan Kesalahannya Kohei Pun Bertekad Kalau Suatu Hari Nanti Dia Amario Bakal Ngalain Fujio Dan SMA Oya Dan Begitu Fujio Dan Aliansinya Udah Cabut Hal Bahagia Pun Tak Terbendung Lagi Men Nah Di Tengah Tengah Perjalanan Yuken Dan Yang Lain Shock Pas Ngeliat Sosok Satchio Yang Udah Ada Disitu Apalagi Si Kampret Fujio Yang Seneng Banget Akhirnya Bisa Ketemu Lagi Sekian Lama Tapi Si Satchio Malah Kaget Gara Gara Ngeliat Fraksi Lau Dan Susuran Juga Ada Disana Dijelasin Dih Tuh Amah Fujio Kalau Dia Malah Udah Temenan Amah Lau Terus Gak Lama Abis Nyapa Satchio Lau Pun Pamit Cabut Dari Situ Namun Sebelum Itu Fujio Sempet Ngasih Tantangan Tuh Buat Lau Begitu Juga Dengan Satchio Yang Suatu hari Nanti Bakal Balas Dendam Atas Kekalahan Masa Lalunya Dan Ngedenger Itu Lau Pun Melemparkan Kehangatan Tuku Mereka Oke Hari-hari pun Berlalu Dengan Kuenceng Suasana SMAO Kini telah Kembali Ceria Dengan Segala Keseruan Mereka Hingga Suatu Ketika Ryu Amakoui Dateng Buat Nantang Fujio Baku Hantam Lagi Men Namun Siapa Sangka Sukasa Tiba-tibanya Letuk Karena Sekarang Fujio Udah Terkenal Jadi Kalau Mau duel Amakoui Mereka Harus Dapet Nomor Antrian Gitu Kayak Lau Dulu Sampai Kemudian Tamat Dunia Dunia Nyata Emang Gak Semulus Apa Harus Black King Men Tapi Sekeras Apapun Hidup Kita Harus Tetap Melewatinya Dengan Kepala Dingin Sedingin Balsam Sedep Yaudah Tungguin Alu Cerita Seru Selanjutnya Men Oke Seperti Biasa Buat Para Jomblo Segera Temukan Jodoh Karena Susu Sapi Tak Senikmat Susu Istri Dan Kalau Ada Yang Reku Film Untuk Di Ulas Bisa Kalian Tulis Di Komentar Bye